Jauh dari Jakarta, disini aku menemukan seorang sahabat lama dan keluarga barunya. Belajar dari tempe, dengan demikian aku menyadari, apapun makanannya, karya terbaik dari umat manusia adalah menciptakan kebahagiaan. Ya fluid bond dari sini kan lebih, kalau misalnya saya sendiri, saya cerita tentang kisah Camp Pulau Galang. Kisah Camp Pulau Galang ini saya ceritakan untuk merefresh kembali ingatan dunia internasional terhadap peranan Indonesia di dalam menangani 250 ribu pengungsi asal Vietnam dan puluhan ribu dari Kamboja pasca Perang Vietnam. Pertemuan kami dengan para pengungsi Vietnam yang berkunjung ke Vietnam. Ya, ke Pulau Galang, ya, terus kemudian bagaimana kondisi Pulau Galang sekarang. Saya rasa ini menjadi penting ketika orang melihat filmnya Joshua Oppenheimer, misalnya The Act of Healing atau Senyap. Kita selalu mengingat tentang kasus 65, tentang bagaimana pembantian terhadap simpatisan maupun anggota PKI, kan. Tetapi kita tidak pernah, kok kita jarang sekali mengingat peranan Indonesia di dalam menangani persoalan-persoalan kemanusiaan ini, seperti pengungsi Vietnam, misalnya. Moon Jong-un bercerita lebih mendalam tentang pamannya yang pasca Perang Korea berpisah dengan keluarganya. Pamannya di Jepang, terus kemudian bibiknya di Korea Utara. Sementara Moon Jong-un tinggal di South Korea, di Korea Selatan. Ini tentunya melihat peristiwa perpisahan keluarga akibat perang ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan yang menyangkut pada keluarga Korea Selatan, atau keluarga Jepang, atau Korea Utara saja, tetapi lebih pada kemanusiaan pada umumnya. Vladimir Totoroviq, filmmaker dari Serbia yang sekarang menjadi dosen di Nanyang University, dia cerita tentang lingkungan sekitarnya di Singapura, bagaimana pekerja-pekerja asal India maupun Mumbai, mereka datang ke Singapura dan dengan kehidupan mereka yang real di lapangannya begitu, terus bagaimana mereka mendapatkan, mencoba untuk menghibur diri mereka. Dan kemudian kunjungan si Vladimir untuk menjawab surat saya di Vietnam, bagaimana situasi Vietnam saat ini. Kami selalu bercerita dan berdiskusi tentang perbatasan, apalagi Indonesia yang dimanapun kita dikelilingi oleh perbatasan oleh Papua New Guinea, Australia, India, Singapura, Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah, atau bagaimana kita juga saling menjaga kehidupan bersama di perbatasan. Kita tidak dibedakan oleh sebuah negara, atau dua negara, tetapi disamakan oleh kemanusiaan itu. Apa yang kami mau sampaikan sebenarnya itu. Terima kasih telah menonton!